Oke yang punya barang-barang bekas seperti ini seperti cas bekas atau adapter bekas Kemudian ada hendas lampu Nah kita akan membuat sebuah rangkaian atau alat yang sangat sederhana hanya dari barang-barang bekas Oke jangan kemana-mana simak videonya Oke langsung saja kita membuat sebuah rangkaian yang sangat unik ya Jadi kita membutuhkan sebuah charger bekas satu saja sudah cukup Kita bongkar seperti ini teman-teman ya Kita bongkar Kemudian kita lihat-lihat ya seperti ini untuk model chargernya Ini bagian AC220 yang nyambungnya Kemudian bagian USB itu biasanya 5V DC Nah itu ada positif dan negatif ya Untuk selanjutnya bagian yang positif ini kita sambung menggunakan resistor ya 100K Kemudian yang bagian negatifnya ini kita sambung kabel langsung Nah seperti ini Kemudian bagian AC220 ini Kita sambung menggunakan kabel dengan seperti ini Nah contohnya seperti ini Ini positif dan negatif di USB Kalian bisa samakan di ELCO ya Kemudian yang ini bagian AC220 Selanjutnya kalian cari lampu LED ya Bekas-bekas juga banyak Atau bekas center atau lampu emergency yang sudah tidak terpakai Kita sambung di bagian positif dan negatif ya Kita samakan Jangan sampai kebalik seperti ini Nah selanjutnya kalian pasang di belakang Dan bagian keling-kelingnya ini tutupnya ya Selanjutnya kalian bisa cari botol-botol bekas atau toples ya Bekas-bekas seperti ini Nah ini terlihat apa ya Tidak jernih karena saya amplas agar kusam ya Untuk cahayanya agar kusam tuh toplesnya di amplas Selanjutnya kita tutup seperti ini Sudah jadi Kemudian ada lampu jari yang sudah seperti ini ya Ini keadaannya sudah sekarat Kita ambil bagian endase ya Endase ini kita lepas Seperti ini Dan selanjutnya bagian pol ujung di W ya Kita cabut Dan untuk bagian AC Kabel AC yang kita jumper tadi Kita putus jadi dua Kemudian kita masukkan Kita pasang Nah kita pasang seperti Memasang lampu itu ya Tinggal masukkan saja Bagian yang L ya Kemudian bagian yang N Kita masukkan seperti ini Nah ini sudah bisa menjadi sebuah alat yang jika beli ya cukup mahal teman-teman ya Ini kita buat sendiri dari barang-barang bekas seperti ini Oke kita coba ya rangkanya Jadi seperti ini saja Kita coba Kemudian kita masukkan ke fitting lampu Kita masukkan dulu seperti ini Ini goyang ya Selanjutnya kita tinggal Masukkan ke AC 220 Nah ini sudah bisa menjadi sebuah lampu tidur Atau lampu remeng-remeng Nah ini tidak beli ya Hanya dari barang-barang bekas Sudah bisa menjadi sebuah alat yang sangat berguna Oke jika teman-teman suka video-video ini Silahkan di simak videonya Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya Selamat mencoba Dan sampai ketemu di video berikutnya Selamat mencoba